Hai assalamualaikum di video kali ini aku akan membahas gimana caranya membuat visual efek hujan palsu di kinemaster yang videonya itu seperti ini sebelum kita mulai intro dulu untuk membuat efek hujan realistis disini kita akan menggunakan aplikasi kinemaster sebelum memulai pengeditannya kalian harus menyiapkan footage atau video mentahnya Nah kalau aku seperti ini kalau sudah langsung saja kita buka new project dan pilih aspek rasio 16 banding 9 nah kita masukkan video mentahnya atau footage nya nah video aku itu seperti ini langsung saja kita cari di bagian mana hujannya itu muncul nah kalau aku disini kita pilih videonya dan kita cut dan pilih yang bagi di playhead nah sebelum kita masukkan efek hujannya kan kalau hujan itu kan warnanya tidak seterang ini kalau hujan itu kan mendung-mendung kebiru-biruan seperti itu jadi kita akan merubah warnanya dengan cara klik video utamanya dan pergi ke penyesuaian nah untuk fitur ini hanya ada di versi kinemaster yang terbaru yaitu 4.13 nah jika kalian belum punya rasu saja download yang linknya ada di deskripsi nah kita akan memulai membuat efek mendungnya kita turunkan sedikit kecerahannya sedikit saja lalu saturasinya kita kurangi nah di bagian suhu ini kita naikkan agar menjadi biru nah lalu kita turunkan high ke lightnya kelebihan nah seperti ini dan bayangannya kita turunkan sedikit saja nah kita turunkan sedikit kontrasnya juga dan jadi nah setelah ini kan kalau seperti ini saja perubahan warnanya itu patah-patah nah kita tambahkan transisi kita cari transisi crossfade di classic transition dan tambahkan crossfade nah untuk lama durasi transisinya itu kita buat 0.3 saja nah setelah ini baru kita tambahkan efek hujannya silakan kalian download yang linknya ada di deskripsi juga kita tambahkan di lapisan media dan kita tambahkan efek hujannya nah ini dia kan belum pas ke layar nah kita paskan dengan cara klik split screen dan pilih yang full screen nah kan masih hitam dia kita akan hilangkan warna hitamnya dengan cara klik video mentahan hujannya dan kita cari menyampur nah setelah itu kita pilih yang layar dan kita export dan kita lihat hasilnya gimana gampang kan oke video ini cukup sampai sini saja jika ada request tutorial yang lain silakan komen di kolom komentar di bawah terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati